Intro Kolam Renang Sembat Latupa sangat terkenal sejak puluhan tahun lalu namun seiring perkembangan kota Palopo kolam sembat hilang bagai di telan bumi tahun 2016 ini di masa pemerintahan wali kota Palopo HM Judas Amir kolam sembat kembali dihadirkan sebagai tempat rekreasi dan berwisata bagi warga Palopo terutama wisata keluarga namun kolam renang sembat yang terkenal di kota Palopo hadir dalam bentuk lain kolam sembat diubah menjadi Taman Swimbat Latupa yang dilengkapi sebagai sarana dan perasarana pendukung sebuah objek wisata Taman Swimbat Palopo baru akan dirismikan tanggal 9 September 2016 oleh wali kota Palopo HM Judas Amir meski belum dirismikan sudah banyak warga yang tertarik berkreasi di areal Taman Swimbat Latupa bahkan beberapa calon pengantin baru melobidin estata ruang dan cipta karya Palopo agar diizinkan untuk mengambil prawedding dalam areal Taman Taman Swimbat Latupa sangat indah sejuk dan asri begitu memasuki pintu Taman pengunjung akan menyaksikan patung pahlawan nasional dari lulu raya Andik Jema di tengah Taman pengunjung juga bisa menyaksikan patung proklamator RI Soekarno kemudian di ujung Taman terdapat patung pahlawan nasional perempuan dari Tanah Luwu, Opu, dan Kisacu selanjutnya pengunjung akan menyaksikan hamparan Taman yang dipenuhi aneka bunga dan sarana peninjang objek wisata seperti gasebo arena permainan anak terapi ikan dewa lapangan futsal anak-anak panggung seni aneka tanaman obat-obatan aneka tanaman langka terapi kaki dan lain-lainnya salah satu daya tarik Taman Swimbat Latupa yang dibangun menggunakan anggaran sebesar 4,3 miliar rupiah yakni kolam terapi ikan dewa pengunjung bisa mencoba terapi ikan dewa yang memiliki sensasi tersendiri ribuan ikan dewa siap menggelitik dan menggigit kaki dan betis pengunjung ketika kedua kaki dimasukkan ke dalam kolam Wali Kota Palopo, Ayem Judah Samir saat mengunjungi Taman Swimbat Latupa telah merasakan sensasi terapi ikan dewa saat mengunjungi Taman Swimbat Latupa Minggu 4 September 2016 lalu Wali Kota saat mencoba terapi ikan dewa didampingi pimpret Koran Seruya Hairul Baderu dan Ketua Dekopinda Palopo Sir Mayanto Kepala Bapeda Firman Shah DP Kadis Tataruang dan Cipta Karya Palopo Antenus Dengen termasuk sejembah wartawan meda cetak dan elektronik Wali Kota Palopo, Ayem Judah Samir usai mencoba terapi ikan mengatakan hadirnya Taman Swimbat Latupa sebagai upaya Pemkot Palopo menjawab kebutuhan sebuah kota untuk tempat berkreasi dan beristirahat bagi warganya Taman Swimbat ini adalah sebuah jawaban di mana kita bisa beristirahat terhad ini sebagai kota ini kebutuhan adanya taman-taman hiburan seperti ini istirahat dan satu kali ini hiburan begitu makanya oleh pemerintah pusat memprogramkan ini misalnya tahun depan ini sekarang ini ini ada lagi satu seperti ini di Rempuang di Rempuang dan tahun 2017 ada lagi satu misalnya tiga kita punya yang seperti pihak pemerintah pusat akan menyerahkan ke pemerintah kota Palopo jadi ini juga nanti satu kaligus sebagai sumber diade untuk kota Palopo masyarakat silakan dulu datang bagaimana enaknya apalagi berbagai hal di dalam termasuk ada terapi ikan ada tempat pertunjukan putsal ada kolam berenang anak-anak sudah jadi ada juga kolam berenang anak-anak di bawah kalau datang satu kali mau datang ketika kedua tiga kali lagi tidak akan pernah berpikir untuk hanya satu kali hadirnya Taman Suimbat Latuk Pak adalah bukti kerja nyata pemerintah kota Palopo wartawan korang seruya Israel Lengli mewartakan dari sudut kelapa jalan kelapa kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan